Dalam rangka hari ulang tahun Kodim 1 Bukit Barisan yang ke-70 tahun 2020, bedah rumah ini serentak diadakan di seluruh jajaran Kodam untuk membantu masyarakat yang layak dibantu, seperti bedah rumah warga. Selain kegiatan bedah rumah, masih ada karya bakti lain dalam rangka peringatan hut Kodam ini seperti donor darah dan akan dirangkaikan dengan pembagian sembako, guna membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum reda. Dengan melakukan koordinasi dengan RT, Kelurahan, dan Masyarakat, bedah rumah ini diharapkan agar masyarakat yang rumahnya tidak layak hudi bisa terbantu dan merasa lebih layak tinggal di rumah sendiri. Semoga masyarakat, contohnya seperti bedah rumah ini, Bapak ini merasa terbantu, keluarganya merasa terbantu dan merasa lebih layak lagi untuk tinggal di rumahnya. Sementara itu, Lurah Sengai beringin sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan ini. Ia berharap dengan adanya program bedah rumah yang telah dilakukan, menumbuhkan rasa saling bahu-membahu dengan bergotong royong dan kerjasama. Dengan kegiatan ini, kita dapat berbagi dengan masyarakat kita yang kurang mampu. Dan di samping itu, dengan gotong royong, kita dapat bekerjasama, dapat saling bahu-membahu dan menyukseskan bedah rumah ini. Di samping itu, tokoh pemuda Sungai beringin juga menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0314 Indihil atas kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu sehingga menjalankan program yang telah dilakukan. Kami atas nama warga DRW 06 ini mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Kodim 0314 Indihil, dan sekali lagi juga kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisani yang ke-70. Bersama TNI, rakyat jadi kuat. Berapa TNI? Dengan adanya program bantuan bedah rumah tersebut, diharapkan agar masyarakat dapat menjaganya dengan baik. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.